Intro Roma yakin mereka dapat menyalip Galatasaray dalam perlombaan mendapatkan agen bebas Mario Hermoso Bek asal Spanyol itu menjadi prioritas utama Roma Setelah batas waktu transfer, klub ibu kota telah terkunci dalam pembicaraan dengan perwakilan Hermoso sejak tadi malam Seperti dilansir Gianluca di Marzio dari Sky Sport Gialorosi memiliki kemajuan besar dalam pembicaraan mereka dengan mantan pemain Atletico Madrid tersebut Roma kini semakin dekat dan berharap dapat menyelesaikan penyalipan definitif atas Galatasaray Selisih gaji antara permintaan pemain dan tawaran klub sangat kecil Dan kesepakatan bisa segera tercapai Mario Hermoso telah menyetujui kesepakatan untuk Roma Bek asal Spanyol ini akan bergabung dengan Gialorosi setelah mengadakan pembicaraan dengan Galatasaray juga Seperti dilansir Fabrizio Romano Kesepakatan transfer Hermoso ke Roma sudah tuntas Pemain Spanyol itu akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun yang berlaku hingga 2027 Akan ada klausul keluar yang disertakan untuk tahun 2026 Hermoso diperkirakan akan berada di ibu kota Italia besok untuk menjalani pemeriksaan medis dengan klub Chris Smalling semakin dekat untuk meninggalkan ibu kota Italia Bek asal Inggris ini tidak masuk dalam rencana Daniele De Rossi Dan bisa saja segera meninggalkan Gialorosi dan pindah ke Liga Pro Saudi Seperti dilansir portal berita Perancis Vot Merchato Smalling tinggal selangkah lagi bergabung dengan Alfaya Negosiasi antara Roma, agen pemain dan klub Saudi tersebut telah mencapai rincian akhir Kepergian Smalling kini tampaknya sudah dekat Meskipun ia masuk dalam daftar squad De Rossi untuk pertandingan besok melawan Juventus Chris Smalling hampir meninggalkan Roma Bek Inggris itu tidak lagi termasuk dalam rencana Daniele De Rossi Dan karena itu dapat meninggalkan ibu kota Italia dalam beberapa hari mendatang Kubu Smalling telah berupaya keras untuk mencarikan tim baru baginya untuk bergabung di Liga Pro Saudi Seperti dilansir Filippo Biavora Smalling telah mengatakan ia terhadap tawaran dari Alfaya Sekarang negosiasi sedang berlangsung antara Roma dan klub Saudi itu Dengan pemain Inggris itu menunggu lampu hijau untuk bepergian ke Arab Saudi Dengan Chris Smalling yang akan hengkang dalam beberapa jam mendatang Roma ingin menambah beg tengah lain ke dalam daftar pemain mereka Selain Mario Hermoso yang sangat dekat untuk bergabung dengan Gialorossi Roma telah memulai kembali pembicaraan dengan agen bebas Mats Hummels Bek tengah veteran adalah prioritas nomor satu jika Smalling hengkang Menurut Sky Sport, Roma membuat kemajuan dalam pembicaraan mereka dengan Hummels Dengan Chris Smalling menuju Alfaya, Roma akan segera mengamankan Hummels sebagai penggantinya Daniele De Rossi telah merilis daftar squad untuk pertandingan besok malam dengan Juventus Gialorossi akan bertandang ke Turin untuk menghadapi Juventus Pada pertandingan ketiga musim baru seri A Usai 2 hasil mengecewakan melawan Cagliari dan Empoli Roma akan berusaha tampil mengesankan pada pertandingan liga ketiga mereka Di antara pemain yang termasuk dalam daftar squad De Rossi adalah pendatang baru Manu Kone dan Alexis Saelemaikas, Chris Smalling Yang hampir meninggalkan Roma, juga dipanggil Surat kabar Italia La Repubblica telah mengeluarkan pernyataan yang menentang manajer Roma Daniele De Rossi Selama konferensi pers hari ini, De Rossi menuding jurnalis La Repubblica Marco Juric Dan menuduhnya mengarang cerita termasuk yang menyebutkan bos Roma itu terlibat pertengkaran sengit dengan Brian Christante dan Gianluca Mancini Sebagai tanggapan atas tuduhan De Rossi, Dewan Redaksi La Repubblica merilis pernyataan berikut Jika pelatih AS Roma Daniele De Rossi tidak mengakui dirinya sendiri dalam sebuah artikel di La Repubblica Dia berhak untuk membalas, menyampaikan pendapatnya, dan mungkin membantah berita yang dilaporkan Perbandingan, bahkan yang bersifat konfliktual, antara mereka yang menggambarkan realitas kompleks Seperti dunia sepak bola profesional dan para tokoh utamanya selalu ada Masalah yang membuat kita khawatir adalah masalah lain, daniele De Rossi seharusnya menghindari mengarahkan wartawan Dari surat kabar manapun, ke publik, membenarkan penghinaan dan kebencian, melalui media sosial Tidak pernah lebih dari saat ini ada kebutuhan untuk perilaku, edukatif, terutama di pihak mereka yang memiliki visibilitas besar Dan bukan sebaliknya Juventus dan AS Roma akan berjumpa di pekan ketiga seri A 2024 per 2025 Pertandingan Liga Italia antara Juventus vs AS Roma di Allianz Stadium ini dijadwalkan kick-off Senin Tanggal 2 September tahun 2024, jam 1.45 waktu Indonesia Barat Bersama pelatih baru Tiago Mota, Juventus menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna Dua pertandingan pertama semuanya sukses mereka menangkan Sebaliknya, Roma masih tanpa kemenangan, dan hanya sanggup mengumpulkan satu poin dari dua laga Juventus menang 3-0 saat ditantang tim promosi Como di Turin Kemudian menang 3-0 lagi ketika dijamu oleh Helas Verona Dua laga itu memunculkan dua bintang muda, yakni Samuel Mbangula dan Nicolo Savona Mbangula mencetak satu gol dan satu asis kontra Como, kemudian menyumbang satu asis lawan Verona Ketika melawan Verona, Savona mencetak gol dalam penampilan pertamanya sebagai starter di seri A Sedangkan Dusan Vlahovic menyarankan dua gol pertamanya di seri A 2024 per 2025 Di lain pihak, Roma masih jauh dari kata meyakinkan Meski punya Paulo Dybala, juga penyerang-penyerang baru, seperti Matthias Souley dan Artem Dovbic Tim asuhan Daniele de Rossi ini masih tanpa kemenangan Setelah imbang 0-0 di kandang Caliari pada pekan pertama Roma dipermalukan Empolis 1-2 di Olimpico pada pekan kedua Eldor Somurodov mencetak satu-satunya gol Roma Bos Juventus membahas pertandingan mendatang dengan Juventus pada hari Minggu Teknisi Italia itu berbicara kepada media pada Sabtu sore Besok kami akan menghadapi tim yang kuat dan penuh tekat Stadion akan penuh dan kami telah melakukan persiapan yang baik dengan penuh semangat dan tanggung jawab Kami siap menghadapi semua orang di lapangan, ini akan menjadi pertandingan yang indah De Rossi, Daniele tampil gemilang di akhir musim tahun lalu Saya mengenalnya dengan baik, karena kami adalah rekan satu tim Dia membela saya ketika mereka memberi saya nomor 10 di tim nasional Besok kami akan menjadi lawan, tapi saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya Roma adalah tim yang kuat, kompetitif, dan penuh tekat Kami berada di hari pertandingan ketiga dan besok kami mengharapkan versi terbaik Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!